Seorang ibu-ibu di kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan pria berseragam ojek online. Warga mendesak polisi menangkap pelaku karena sudah kerap beraksi di wilayah sekitar. Kasus pelecehan seksual di ruang terbuka kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang ibu-ibu di Bekasi, Jawa Barat. Yang dilecehkan seorang pria mengendari sepeda motor lengkap dengan atribut ojek online. Korban yang baru pulang dari minimarket tiba-tiba didekati pelaku yang langsung memegang area sensitif bagian dada. Korban pun terkejut dan berteriak meminta pertolongan warga. Sayangnya karena kondisi sepi, pelaku dengan mudah melarikan diri. Menurut keterangan saksi, kasus ini sudah terjadi untuk kedua kalinya dan diduga dengan pelaku yang sama. Awal saya dengar si korban, dia teriak dua kali maling-maling. Karena kebetulan kejadiannya ada di rumah saya samping, jadi saya langsung keluar. Dan dari cerita sekorban itu, dia dari arah ATM Indomaret mengambil uang. Dari arah sana, terus dilihat CCTV, ada seorang gojek mengikuti pelan-pelan. Dan itu kayaknya pas disini langsung kena. Saya isi ngeliat dari CCTV karena kan ada beberapa titik CCTV di RP kita ini. Aksi pelecehan seksual di depan umum sudah sangat meresahkan para kaum wanita. Warga berharap pelaku bisa ditangkap agar tidak lagi memakan korban. Kasus ini kini dalam penyelidikan Pores Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rafael Givari, Jurnalis NTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!